Baik, ini satu romansa tentang cinta segitiga dan cinta terlarang. Dan saya aja terbawa hanyut oleh ceritanya dan walaupun tidak menetikkan air mata tetapi betul-betul sangat terharu dengan ceritanya. Saya yakin bahwa ada diantara ibu-ibu, pada umumnya ibu-ibu juga barangkali ada kaum pria yang menetikkan air mata melihat cerita yang mengalir dengan baik dan menceritakan satu syarat dengan nilai-nilai filosofat hidup, menjelaskan tentang perjuangan hidup, menjelaskan tentang satu adat yang memang tidak mungkin, adat dan agama tidak mungkin kita kukiri. Tetapi memang cinta itu bisa, apa ya, cinta itu bisa melewati batas-batas tertentu sampai harus seseorang mau bunuh diri. Iya, dia jadi budak-budak cinta. Tetapi, karena rasionalitas memang kita harus bisa membedakannya dengan, apalagi karena hubungan itu memang, ya memang tidak mungkin. Kalau tadi tidak ada sekat-sekat persaudaraan, mungkin persoalannya, ceritanya mungkin menjadi jilid berikutnya. Menjadi makin panjang. Jadi sekali lagi kepada Pak Burhanuddin, kepada Pak Ponti, kepada bintang-bintang hebat ini, semua, aktinya Mbak Paramita, Joe Jackson, Mbak Stian, ini Anggun ini, makanannya itu kita ingat buat. Sampai masuk X-ray, juga ada pelakornya, tapi jangan dilakukan dalam hidup yang benar.